Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di program lawan arus Melawan pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan Islam Membahas sesuatu yang lagi panas tapi mendalam Tetap dengan obrolan yang ringan Dan kali ini kita akan membahas satu isu yang lagi panas Yang kelihatannya kalau kita hitung sekarang kita ikuti mainstream yang ada Mainstream rakyat Indonesia, rakyat yang lagi marah Ini gara-gara ada lima orang warga NU yang datang ke Palestina Tapi bukan untuk menolong Israel Dia datang untuk bertemu dengan sang penjajah Sang penjajah, dia datang ketemu dengan Presiden Israel Nah seperti apa? Semestinya kita bersikap Nah kali ini kita akan kupas itu Dan telah hadir bersama saya, tamu saya Yang biasa ketemu dengan kita di program ini Beliau adalah Bung Iwan Yanwar Assalamualaikum Bung Iwan Waalaikumsalam Bung Uji Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat juga ya Alhamdulillah Gimana hatinya ikut panas gak ini? Wah ini panas banget Papuan asnya Pol Panasnya Pol Iya kita lagi rame ini Orang kan lagi apa namanya Kita lagi bela-bilain Palestina gitu ya Tapi kok tiba-tiba Ini ada orang yang tiba-tiba datang ke sana Karena alasannya mau mendamaikan gitu Gimana? Iya mau berdialog Wah mau berdialog Setudu lapang Setudu lapang Masya Allah ini Gimana kalau Anda melihat ini? Iya Bung Uji juga pemirsa lawan arus dimanapun berada Kita melihat bahwa ini satu tindakan yang anti mainstream Jadi kalau kita programnya lawan arus Ini mereka malah melawan arus yang harusnya diikuti Malah justru mereka melawan sesuatu yang Maksudnya diikuti malah mengikuti sesuatu yang gak karu-karuan Kenapa? Karena kita melihat sekarang hampir seluruh dunia Bukan saja kaum muslimin Tapi hampir seluruh dunia Bahkan banyak mahasiswa di sejumlah kampus terkenal di Amerika Serikat Mereka memberikan perlawanan terhadap pemerintah mereka sendiri Hampir setiap hari itu ada aksi menuntut pembelaan terhadap Palestina Hampir setiap hari ada aksi kemudian mengecam Misalnya di AS itu Presiden Biden Menentang anggota Senat Menentang anggota UPEC ya Yang mereka tim lobby Zionis di Amerika Serikat Dan hampir setiap hari itu kemudian dipampang Bahwa pajak kami dipakai untuk membunuh Satu orang anak setiap hari di Gaza seperti itu Nah artinya ini secara kemanusiaan saja Kita melihat sangat tidak pantas bila kemudian ada orang-orang Dan mereka juga muslim Mereka juga warga Indonesia Dan mereka juga sebetulnya juga ada di satu ormas yang mestinya punya suara pembelaan terhadap Islam dan kepentingan kaum muslimin Tapi justru hadir ke sana Ada beberapa hal yang kita menisoroti Yang pertama ini kan berarti inkonstisional sebetulnya Sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi Karena kita sudah sejak lama Indonesia ini tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Entita Israel dengan Yahudi seperti itu kan Meskipun kita juga melihat ada hubungan perdagangan Tapi secara di atas Secara resmi Secara formal secara legal itu Tidak pernah kemudian pemerintah ini membuka hubungan dengan entitas Yahudi Dengan Zioni seperti itu Ini yang pertama Sehingga apa yang mereka lakukan Saya sepakat dengan pernyataan dari salah seorang pimpinan MUI Ini tindakan yang menunjukkan mereka tidak paham konstitusi Yang tidak paham bagaimana kedudukan Indonesia terhadap entitas Yahudi Kita juga emarnya sudah beberapa waktu lalu kan melihat bagaimana Penolakan terhadap kehadiran timnas entitas Yahudi Untuk bertanding di Pela Dunia Junior di Indonesia Ini kan sudah cukup jelas sebetulnya ya Nah ini yang pertama Sehingga kehadiran mereka ke sana Ini menunjukkan bahwa mereka ini melawan arus Bahkan tindakan yang melawan hukum Cuman yang saya heran memang Sudah sekian kali ada orang yang berkunjung ke sana Itu tidak pernah ditindakan hukum Dari negara terhadap orang-orang yang melanggar konstitusi Padahal ya kita sering mendengar teriak-teriak war-war para pejabat Ini inusional, ini melawan undang-undang segala macam Tapi ketika kemudian dalam kasus seperti ini Tidak ada sama sekali tindakan yang nyata Yang memberikan efek jerah Dan juga menjadi preventif untuk orang datang berkunjung ke entitas Yahudi Seperti itu Dan itu Presiden tidak pernah komen ya Betul, sampai hari ini kita tidak mendengar Pernyataan dari Presiden Jokowi Tentang kunjungan warganya Menemui Presiden Herzog Yang dia sendiri Jokowi belum pernah bertemu Herzog Tapi ini warganya sampai kemudian ketemu dengan Presiden Herzog Nah ini juga menandakan bahwa tadi saya katakan Berkali-kali hal seperti ini terjadi Tapi tidak pernah kemudian Ada sanksi bagi warga Indonesia Yang melakukan tindakan seperti itu Kalau betul dikatakan kita ini negara konstitusi Yang mestinya ada tindakan sanksi dong Ada hukum dong yang berlaku buat mereka Apalagi dalam suasana yang sudah demikian Membarah seperti ini Bayangkan sampai negara-negara mereka sudah sepakat ya Jadi Mahkamah Internasional akan menangkap Netanyahu Dan saya baca berita bahwa Netanyahu pun sempat ketakutan Dan menghindar turun di beberapa negara Ya karena khawatir nanti kemudian ditangkap oleh Mahkamah Internasional Eh kemudian ini datang lima orang datang berkunjung ke sana Yang seolah-olah mereka tidak melihat dan tidak membaca situasi Bahwa ada persoalan di Gaza yang sedang diserang Diinvasi, diberikan agresi oleh zionis Yahudi Ini yang pertama Lalu yang kedua ini persoalan memang rasa gitu ya Empati ke manusia Gak punya rasa Nah itulah gitu kan ya Jadi kalau oke lah kalau orang mungkin Mereka tidak kenal Gaza Gak kenal Palestina Tapi kan itu manusia Yang mereka mendapatkan serangan yang luar biasa Bayangkan rumah sakit dibombardir Dokternya, perawatnya, tenaga menisnya itu dibunuh Bahkan juga mengalami pelecehan seksual Kemudian pasien-pasien yang juga disekusi Bahkan ditemukan banyak kuburan yang ditembun-bunuh Tuhan Seperti itu, warga sedang antri makanan ditembak mati diberonong Kemudian warga sedang mengantri air diberonong juga seperti itu Nah kan semestinya kemudian sebagai manusia yang punya perasaan Yang katanya bangsa kita ini ada sila kemanusia adalah yang beradab Harus juga mengusik mereka itu Nah dengan tindakan seperti ini kita jadi bertanya ini manusia atau bukan Yang datang ke sana itu Di Amerika itu ada seorang entertainer ya Namanya DJ Khalid Seorang DJ Di orang Palestina Itu sampai sekarang dikecam terus Oleh orang-orang Amerika sendiri Yang bukan muslim Kenapa? Karena di orang Palestina Tapi sampai hari ini Tidak ada suara pembelaan Ini yang mengecam orang Amerika Yang mereka bukan muslim Yang mereka juga gak ada kaitan dengan Palestina Nah ini kita Lima orang ini kan mereka muslim Tercatat sebagai anggota orang mas Islam besar Begitu kan Tapi kemudian dimana sisi empati kemanusiaan terhadap hal seperti ini Apakah belum cukup itu video-video Yang kalau kita tonton bisa berdiri buruk kuduk kita Kita bergidik ngeri Ada anak perempuan itu yang usia belasan tahun Yang badannya potong menjadi dua Tergantung di atap-atap rumah Atau bayi-bayi yang terbakar seperti itu Itu apa gak cukup Untuk kemudian mengusik perasaan mereka Dan saya semakin heran Karena lihat foto mereka itu Foto yang sumringah begitu Asik ya Begitu merasa asik begitu kan Nah yang ini yang ketiga Yang saya soroti juga Disitu ada dua orang muslim Muslimah Perempuan Yang dalam foto itu itu tersenyum Saya juga heran Dan setelah kita telusuri Ternyata Mereka ini toko feminis Nah kita mempertanyakan Kemudian spirit Feminismenya dimana Kalau dikatakan feminis itu Women support women Dan saya lihat Ada beberapa acara yang Mereka ini menjadi narasumber Itu mereka mengkritisi tentang Kedudukan wanita dalam Islam Yang menurut pandangan mereka itu Dalam posisi Underestimate Dalam posisi minor Seperti itu Tapi kenapa Di dalam kasus ini Mereka tidak bilang pada Kalau mereka itu feminis Saya harus bilang Hey Herzog Apa ente gak lihat Korban yang banyak perempuan Banyak anak-anak gitu Haruskan mereka ngomong Kalau betul mereka Katakanlah The true feminist Katakanlah bukan Membawa spirit Islam Kalau the true feminist Harusnya mereka Menyuarakan pembelaan Women support women Seperti itu Tapi ini sama sekali Gak dilakukan Artinya kita melihat Bang Mungji juga Tuan-tuan Pemirsa semua Ini ada Memang bukan lagi Persoalan masalah Apa namanya Mereka itu Feminis Kemudian punya pembelaan Pada perempuan Dan sebagainya Tapi ada hal lain Yang saya khawatirkan Bahwa kedatangan mereka Kesana itu Memang ada Ada sebuah Keinginan kuat Dari Keyakinan mereka Bahwa Harus ketemu Dengan tokoh-tokoh Zionis Harus kemudian Memberikan pandangan Kepada dunia Dari hasil Dialog mereka Dengan presiden Herzog Nah ini yang kemudian Kita sudah lama kenal Dengan yang namanya Satu program Yang dibuat oleh Entitas Yahudi Itu program Hasbara ini Nah ini sudah digadang-gadang Oleh banyak orang Diduga kuat ini Bahwa Hasbara ini Yang merupakan program Katakanlah Humasnya Dari entitas Yahudi itu Ternyata ini sudah Kemudian Ini disuarakan Corong-corongnya Bukan hanya orang-orang Yahudi Bukan cuma Zionis Tapi juga Ada sebagian itu Mereka Non-Yahudi Influencer Artis Termasuk Tokoh-tokoh agama Termasuk intelektual Yang mereka Kemudian menjadi Corong Dan bagian Dari proyek Hasbara ini Ini yang Saya Curigai Bung Muji Kenapa? Karena kita melihat Ada beberapa Indikasi kuat 5 orang ini Ada kemungkinan Kuat Mereka memang ada Di dalam bagian Program Hasbara itu Bung Muji Kalau kita lihat Mereka kan beralasan Kita mau menyambungkan Dialog Dialog untuk Israel Dialog dengan Israel Untuk membela Palestina Kalau menurut Anda Masuk akal gak ini? Ya saya sepakat Dengan pernyataan Beberapa netizen Termasuk tulisan dari Terelie Jadi ngaca lah Begitu ya Jadi harus Bercermin lah Anda itu siapa? Mereka itu siapa sih? 5 orang Dan mereka itu Tidak punya Kekuatan politik Tidak punya Bergening position Apa yang mau mereka Tawarkan Kepada Herzog Agar dia Menghentikan Genosida di Gaza Apa yang mereka punya Dari berita yang kita dapat Mereka itu Diundang Dibiayai Disponsori Artinya memang Mereka datang kesana Bukan untuk melakukan Lobby politik Bukan untuk melakukan Kemudian Apalagi tekanan Poli terhadap Presiden Herzog Nah artinya Kalau ada yang mengatakan Atau mereka juga Saya baca beberapa Pernyataan bahwa mereka Ini melakukan Tadi dialog politik Untuk menyambung Segala macem Anda gak salah gitu kan Kalian itu gak ada artinya Karena PBB saja Sudah diacukan Tidak diacukan Mahkamah Internasional Sudah dipandang Sebelah mata Kemudian Apalagi dunia-dunia Dunia Arab gitu kan Sudah gak dipandang lagi Nah ini Hanya lima orang Yang tidak punya Kekuatan politik Bukan datang Dari negara super power Tidak ada yang bisa Kemudian mereka Jadikan bergening Di sana itu Lalu mau melobby apa Mau menekan apa Artinya memang Apa yang mereka Sampai itu Saya pikir Hanya sekedar Kamuflase Dari sebetulnya Ada tujuan yang lebih utama Yang tadi saya katakan Bung Muji Ini ada kekhawatiran Buat mereka sebetulnya Menjadi bagian dari Propaganda Untuk citra Entitas Yahudi Di mata dunia Khususnya Di tengah-tengah Umat Islam Di Indonesia ini Bung Muji Ya saya jadi Apa namanya Ingin menyoroti Bahwa Mereka itu Lima-limanya Orang NU Artinya bahwa Memilih Limanya dari NU Ini pasti ada sesuatu Betul Tidak mungkin Ini sekedar Apa yang disebut Saya ini Urusan pribadi Kesana Iya kan Karena apa Karena dianggap NU Menjadi Organisasi yang terbesar Di Indonesia Nah kaitannya Kesana kira-kira Gimana ya Iya Bung Muji juga Pahamu saya semua Ada satu Status yang saya juga Tertawa geli Jadi kalau mereka Mengatakan ini Masalah pribadi Begitu kan Bukan membawa-bawa Lembaga gitu kan Ada satu status Yang mengatakan Kalau mereka Lima orang ini Anggota Persatuan Tukang Tambalban Nusantara Kira-kira Diundang gak Gak akan diundang Mereka itu Gak akan diundang Kalau mereka Anggota persatuan Tukang Tambalban Nusantara Itu gak akan diundang Tapi karena mereka Ada di naungan Satu Organisasi Islam Besar Di Indonesia Bahkan juga Dipandang oleh dunia Maka posisi itulah Yang kemudian Dinilai secara Politis Oleh Zionis Yahudi Untuk keuntungan Politik mereka Maksudnya Karena politik Negara Zionis ini Jadi sebetulnya Lima orang ini Mereka sadar atau tidak Itu mereka Kalau mereka Sadar Berarti mereka Memang menjadi bagian Dari yang saya katakan Projek Hasbara itu Kalau tidak sadar Itu mereka Sedang makan Perangkap masuk Dalam satu jebakan Yang akhirnya Merugikan Bukan hanya mereka Tapi juga Menjatuhkan Nama dari Organisasi Nahdlatul Ulama ini Begitu Kenapa? Karena saya melihat Bahwa ada Sekurang-kurangnya Kan sederinya ada dua Di kita ini ada Muhammad Ada NU Seperti itu Begitukannya Nah Yang kemudian Dilihat besar Dan kemudian Bisa menguntungkan Untuk lobby politik Untuk pencitraan Ya pasti Ormas Islam Terutama yang dua Yang dikatakan sebagai Ormas besar Nusantara Seperti itu Nah Kalau kemudian Lima orang ini Berdali Ataupun siapapun Dari kalangan Karena kita baca ya Di kalangan Jajaran pengurus NU juga mengatakan Ini tidak terkait Dengan organisasi Itu hal yang rasanya Mustahil Kan tadi saya katakan Kalau mereka ini Anggota persatuan Pecel-pincuk Nusantara Tidak akan diundang Mereka itu Atau kalau mereka itu Anggota Misalnya Ormas kepemudaan Apa itu Tidak akan diundang Tapi karena mereka ini Ada di naungan Satu ormas yang besar Di tanah air Bahkan dipandang oleh dunia Sama seperti juga Yang lain Begitu Nah maka ini Nilai politis Yang kemudian Menjadi Credit point Untuk entitas Yahudi Untuk mendapatkan Keuntungan politik Untuk pencitraan Dan juga untuk Kemudian Menaikan pamor mereka Di dunia Wabil khusus Di Indonesia Di mata umat Islam Jadi kalau bahasa gampangnya Ini Dari ormas Anda Yang paling besar saja Berkunjung ke kami Kok begitu kan Nah inilah Yang ingin dijadikan Sebagai keuntungan politik Oleh entitas Yahudi Ya mudah-mudahan Sebenarnya ada tindakan Yang keras dan nyata Begitu Karena kalau enggak Nah ini Akibat nilai setetik Rusak susu sebelah Seperti itu Tapi bisa jadi begini Bung Iwan Kan NU itu Bukan kali ini ya Ya Bukan kali ini Mereka menyambung ya Enggak tahulah Menyambung apa bahasanya Berhubungan dengan Betul Israel gitu ya Sebelum ini Malah tokoh utamanya Yang sekarang menjadi ketua Apa kira-kira Kesitu juga ya Mereka berpikir Nah Jangan sampai kemudian Kita ini kaum muslimin Punya kebiasaan Lempar batu sembunyi tangan Ya Jadi ketika Mulai lima orang Anak muda ini Dikomentari Mereka belum cukup umur Begitu kan ya Nah Kemudian Kemudian dari Tokohnya saja Ya Estakub ini Kemudian sudah pernah Berkunjung ke Negeri Zionis Kemudian juga Menteri Agama kita dulu Sebelum jadi Menteri Agama Juga pernah juga Kesana Nah ini yang memang Harusnya ya Jadi kita berharap Bahwa para Tokoh-tokoh Masyarakat Terutama Ormas Islam Dan para Alim ulama ini Kemudian melakukan Koreksi Terhadap apa yang Terjadi di Sebahagian Ormas Islam Yang dilakukan Oleh tokoh-tokoh Islam ini Kenapa? Karena satu Ini akan menguntungkan Negara penjajah Akan memberikan Citra yang kelihatan Positif Untuk Entitas Yahudi Dan terutama Ketika mereka Sedang melakukan Operasi Genosida yang Luar biasa Dan yang kedua Ini Ini akan menjadi Legitimasi nanti Baik untuk nanti Anggota Ormasnya Ataupun untuk Tokoh-tokoh yang lain Ini yang kita khawatirkan Sehingga akhirnya Ini menjadi Sebuah Input Untuk Pemerintah Kemudian akan Menjadi penilaian Membuka hubungan Diplomatik Dengan penjajah ini Nah ini bisa Nanti kemudian Input Gitu kan Jadi nanti Enggak Pengambil kebijakan Apakah presidennya DPR Atau juga Kemendulu Misalnya Mengatakan Oke sekarang Kita lihat Orang-orang Islam Juga sudah Menerima Kok hubungan Baik dengan Intentas Yahudi Orang-orang Islam Juga tokoh-tokohnya Ormasnya juga sudah Berkunjung ke sana Dan welcome Gak ada persoalan Dan juga warga juga Gak ada gejolak Kalau itu kita buka saja Hubungan diplomatik Dengan negara penjajah ini Itu bukan tidak mungkin Itu mengarah ke sana Nah ini yang kita khawatirkan Jadi kunjungan sekian Tokoh-tokoh Islam Dari Ormas Islam Termasuk dari NU Ke sana itu Kita khawatirkan nanti Ini menjadi entry point Untuk pemerintah Kedepannya itu Untuk mengambil Kebijakan Sudah saatnya Kita membuka Hubungan diplomatik Dengan negara penjajah ini Nanti ada yang berkuar-kuar Akan dianggap Itu riak-riak Kecil tengah gelombang Tidak mewakili Ormas Islam yang besar Tidak mewakili Kalah gede ya Kalah suara Kalah tubuhnya Kalah juga Segala macam Ini yang kita khawatirkan Jadi terus Gelombang kunjungan Tokoh-tokoh Islam Kesana itu Itu saya khawatirkan Nanti akan menjadi Entry point Pembukaan hubungan Diplomatik Dengan negara Yahudi Ya memang Kalau kita lihat Di Media sosial Salah satu Yang kesana Seorang dosen itu Menyatakan bahwa Satu tujuan dari mereka Itu adalah Membina untuk terjadinya Normalisasi hubungan Iya kan Normalisasi hubungan Antara Indonesia Dengan Israel Gitu kan Artinya Sebenarnya Di balik Apa yang tadi Anda sampaikan Itu sebenarnya Sudah Tersurat Dengan jelas Mereka Tujuannya kemana Nah mestinya Kita ini Umat Islam kan Sudah jelas ya Harusnya seperti apa Nah ini Benguji tadi Yang saya sampaikan Tentang Hasbara ini Jadi Negara Yahudi ini Mereka itu Punya program Hasbara Yang itu Dalam beberapa penelitian Disebutkan Awalnya ini Gerakan informal Tapi semenjak 2013 Kemudian dijadikan Gerakan formal Apa itu Secara bahasa Hasbara artinya Dari masa Ibrania Itu artinya menjelaskan Nah itu kemudian dijadikan Sebagai sebuah operasi Operasi Yang bersifat Opini Pertama untuk kemudian Mendistorsi Setiap kejadian Peristiwa politik Pembantaian Pembunuhan Pengusiran Pengusuran Yang dilakukan oleh Yahudi itu Itu kemudian Didistorsi Kemudian dibuat Penyesatan Opini Dan ketiga Membangun Citra Atau image Positif Tentang Negara Yahudi ini Ini dilakukan Dan mereka kemudian Sampai mengeluarkan Uang yang sangat Besar sekali Triliunan Triliunan betul Untuk mengundang siapa Influencer Itu sudah banyak Yang bikin Testimoni Bahwa mereka Ada seorang TikToker Asal Amerika Yang dia cerita Ditawari uang Sekian ribu USD Untuk mempromosikan Membantu Citra positif Tentang Yahudi Yazonis Begitu kan Juga Beberapa kali Kita juga melihat Ada beberapa Seleb Indonesia juga Seperti Maya Estianti Juga pernah kesana Begitu kan Yang juga Dia Dividiokan Ini bagian Dari program Hasbara Tapi yang lebih serius Itu adalah kemudian Program Hasbara ini Untuk membuat Opini Yang tadi Ustaz Benguyi sampaikan Untuk Menetralisir Pandangan tentang Zionis Yahudi ini Salah seorang Dari Peserta yang datang Lima orang itu Itu kan pernah membuat Tulisan Yang mengecam Ya tanda kutip Serangan Hamas Itu ke Israel Begitu kan Seperti itu Dan di dalam Situs Rahim itu Salah seorang Organisasi yang Banyak berbicara Tentang Antar keagamaan Itu tidak ada Tulisan dari Mereka ini Yang mengecam Aksi geonosida Dari Entitas Yahudi Terhadap penduduk Gaza Seperti itu Artinya memang Ini satu Bagian yang sangat jelas Ada upaya Yang nanti Ujungnya Akan mengembangun Sebuah upaya Menormalisasi Tapi dibangun dulu Dengan opini Opini Yang memberikan Citra positif Tentang Zionis Yahudi Dan kemudian Memberikan citra negatif Tentang Misalnya Hamas Tentang Palestina Bahkan di dalam Salah satu Akun Medsos ya Salah satu yang datang Kesana itu Dia bukan menulis Genosida Tapi dia menulis Konflik Hamas dengan Israel Jadi penggunaan Kata konflik saja Itu secara diksinya Sudah menunjukkan Keberpihakan Dan sudah menunjukkan Penyesatan Opini Karena yang ada Bukan konflik ini Ini genosida Yang kedua Penggunaan istilah Hamas Kenapa gak disebut Gaza Gak disebut Palestina Ini juga penyesatan Opini Apakah anak-anak yang mati Diburitua Anggota Hamas Apakah para perempuan Yang mereka itu dibunuh Mafia diperkosa Itu anggota Hamas Dan apakah kemudian Secara Hukum perang itu Diperbolehkan Mungkin seperti itu Apakah anggota dokter Tenaga medis Yang juga wartawan Jurnalis Itu anggota Hamas Artinya memang Bung Muji juga Para peminister semua Kita harus hati-hati Bahwa apa yang mereka Lakukan ini Ini bagian dari Sebuah Operasi Opini Untuk memberikan Image positif Terhadap Entitas Yahudi Dan tadi Yang Bung Disampaikan Ujungnya nanti Ini akan dijadikan Sebagai salah satu Pertimbangan Oleh negara Melakukan Normalisasi hubungan Diplomatik Dengan negara Yahudi Kenapa? Karena Ya banyak kepentingan Bisa jadi Setelah nanti Kemudian Ya katakanlah Indonesia Membuka hubungan Diplomatik dengan Negara Yahudi Ada kucuran Dan dari Misalnya Amerika Serikat Sebagai Induk semang Dari Israel Hari ini Gitu kan Atau mungkin ada Pemutian utang Barangkali Atau mungkin ada Proyek-proyek apa yang Diberikan Dan itu dalam dunia Politik hal yang Sangat sering terjadi Ada kompensasi Atas setiap Kebijakan politik Yang dianggap strategis Untuk kepentingan Negara yang besar Dalam hal ini adalah Yahudi dengan Amerika Serikat Karena kita tahu Bahwa di AS itu Hampir semua Presiden Atau capres Ketika mereka Berkompetisi Itu mereka harus Punya Pergaining power Yang bisa menyenangkan Tim lobby Yahudi Di Amerika Serikat Begitu Itu memang Menguji betul Yang Anda sampaikan Bahwa nanti ujungnya itu Bahwa ini akan menjadi Credit point Bagi pemerintah Bila tidak Kemudian memperhatikan Kondisi dan aspirasi umat Untuk Melakukan kebijakan Normalisasi hubungan Dengan entitas Yahudi Bu Muji Ya secara Informasi ya Saya kira Memang Ini adalah Yang utama Menurut saya Adalah distorsi itu Betul Distorsi informasi Karena kalau Sekarang Yahudi itu Sedang menghadapi Satu Gelombang opini Yang menggembur mereka Betul Dan hampir Sudah tidak ada lagi Yang bisa membela mereka Betul Nah mereka membutuhkan Apa namanya Tameng gitu ya Tameng itu Tidak bisa berhadapan langsung Tapi membelokkan ini Serangan-serangan ini Seolah-olah Zionis itu orang yang baik Betul Dan satu hal Zionis itu seolah-olah Menjadi begitu Karena dia bertahan Dan itu yang diukapkan Berkali-kali oleh Presidennya ini kan Nah Saya kira memang Arahnya juga Kesitu Untuk Untuk menjadi corong Dan kita bisa Lihatlah Beberapa Influencer kita kan Abu Janda Misalnya Dia sudah jadi corong Sejak kemarin Dan sekarang Orang-orang ini Keliatannya menjadi Corong-corong di bawah Betul Tidak seperti Dia yang harus corong Di atas gitu ya Terkenal Dia mungkin corong-corong Di bawah Menurutannya gimana Iya Jadi Kalau kita Perhatikan ini Sejak awal itu Memang entitas Yahudi ini Mereka itu Menggunakan filosofi Daud lawan Goliat David versus Goliat Begitu kan Dan mereka Menempatkan Kami ini Daud Kami ini David Kecil Melawan keukutan raksasa Seperti itu Jadi mereka ini Playing victim Playing victim Saya sepakat itu Gitu kan Dan menempat ini Sebagai pihak yang lemah Maka sering katakan We are What we are doing A safe defense Kami lakukan pertahanan Gitu kan Nah itu terus mereka lakukan Kemudian Yang kedua Kan gak bisa mereka Hanya kemudian Mengandalkan Media masa mereka sendiri Begitu ya Maka di hire lah Dibayar lah Kemudian para influencer Berbagai macam levelnya Termasuk Google Dan segala macam Termasuk itu kan Mereka kolaborasi dengan Google Bahkan sampai beberapa Karim Google dipecat Karena gak setuju Dengan kebijakan Google Seperti itu ya Nah termasuk tadi Mereka lalu membuat Hierarki Kalau saya lihat membuat Hierarki Di kalangan influencer ini Untuk membuat Opini yang positif Tentang Zionis Yahudi Ya untuk level yang Bar-baranya digunakan Orang seperti Abu Janda Ya Dengan bahasa yang Sarkas Yang kemudian juga Sarkas Yang kampungan Itu Karena memang ada segmen Ada segmen masyarakat Itu memang cocok Untuk itu kena Nah kemudian Ada segmen untuk Yang kalangan intelektual Akademisi Yang menggunakan Bahasa-bahasa ilmiah Untuk kemudian Melakukan distorsi Pemikiran Maka diundanglah Kalangan intelektual Dan juga dari Kalangan Muslim Karena apa Kalau sudah dari Muslim Apalagi dari orang Mas yang besar Akan menjadi Justifikasi Begitu Maka beruntungnya Ini Bum Uji ya Bahwa kemudian Ini sekarang Arusnya ini sedang kuat Untuk melawan Entitas Yahudi Dan bukan cuman kita Tapi hampir Seluruh dunia itu Mereka menebarkan Ketidaksukaan Kebencian Dan perlawanan Terhadap Entitas Yahudi Bahkan saya pernah lihat Ada satu video itu Ada seorang Perempuan bule ya Yang dia Pakainnya seronok Video itu Tapi menunjukkan sikap Memang Antipati terhadap Orang-orang Yahudi Yang mereka mendukung Kegiatan Di sana Di tanah Palestina Seperti itu Nah Artinya memang Hari ini untungnya Bahwa kita ini melihat Ya dibalik Bencana yang menimpa Sudara kita Ini ada satu Blessing in disguise Ada hikmat Terselubung Bahwa Membangkitkan kemudian Dan membuka Membangkitkan rasa Cinta pada Sesama manusia Khususnya kaum Muslimin Dan kedua Membuka tabir Begitulah tabiat Dari entitas Yahudi Itu yang mereka suka Playing victim Faktanya demikian Begitu kan Dan yang ngomong Bukan cuma kita Tapi juga orang-orang Di luar Islam Seperti itu Nah ini Tentang kasus lima orang ini Maka Saya berharap Agar Apa namanya Semua saudara kita Yang ada di Ormas itu Juga Berfikirnya juga sama Jangan berfikirnya Paling victim Oh kita diserang nih Kita dimusuhi Sebetulnya gak begitu Yang bermasalah itu Orang-orang ini Maka kalau misalnya Para tokoh-tokoh Islam Para alim ulama itu Bertindak tegas Terhadap Anggota Atau jamah mereka Yang sudah keterlaluan Seperti itu Ya sudah Lakukan tindakan tegas Jangan kemudian Malah Balas melakukan Perlawanan Kepada orang-orang Yang memberikan kritikan Memberikan pandangan Yang itu Untuk membersihkan Seperti ini Jadi apa yang harus kita lakukan Bung Uji Jadi yang pertama Bahwa opini Tentang Gaza Sedang mengalami Ginosida Ini jangan berhenti Gak boleh kendor lah ya Gak boleh kendor Seperti itu Termasuk juga Bongkar Konspirasi Para pemimpin Arab Yang mereka justru Ada di dalam Barisan Zionis Atau sikap mereka Hanya mainkan Politik retorika Sudah Sudah tidak pantas Ya kalau cuman Politik retorika Demonstran aja Tidak usah pemimpin Negara yang punya Pasukan kuat Begitu Kita ada sampaikan juga Seperti itu Termasuk juga Apa yang mesti dilakukan Yang bisa lakukan Seperti memblokade mereka Memblokir mereka Dan juga bahwa umat ini Membutuhkan Payung Yang bisa melindungi Siapapun Termasuk sekarang Gaza Seperti itu Dan berarti apa Bahwa umat ini Tidak bisa lagi Mengandalkan Dan terbukti Kegagalan negara-negara Nasionalis Yang mereka Menyuarakan Islam Sudah gagal Oki sudah gagal PBB gagal Kemudian apalagi Liga Arab juga Tidak ada suaranya Seperti itu Berarti kita membutuhkan Institusi Yang memang Betul-betul Melisa melindungi umat Secara fakta Dan secara syariat Dan itu Kemudian Oleh para ulama Dijelaskan sebagai nama Daulah Hilaf lah Bung Muji Kan dikatakan Nabi Inam al-imamu Junnah Imam itu perisai Dan kita melihat Pada masa sejarah Islam Baik di masa Nabi Hulaf rosir juga berikutnya Ternyata umat ini Mendapat pelindungan Yang layak Harus dimiliki Pada hari ini Bung Muji Baik Pemirsa Panas gak? Panas Perbincangan kita hari ini Tapi Ya kita cukup dulu Nanti insya Allah akan lebih panas lagi Di lain topik Tapi yang jelas bahwa Ini bukan main-main loh Gitu ya Ini soal manusia Ini soal empati Ini soal perasaan Dan ini tentu Bagi kita orang muslim Ini soal keimanan Bagaimana mungkin kita Ber Dekatan Berdekapan Dengan musuh-musuh Islam Ya Bagaimana mungkin itu bisa terjadi Kalau itu tidak ada sesuatunya Nah semoga Perbincangan kita Kali ini bisa Menambah wawasan Anda Juga menambah Ilmu kita semuanya Anda punya komentar Nah tuliskan di Kolom di bawah Dan share Keseluruh serik kita yang lain Sampai disini Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi di Edisi yang lain Saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa As-salamualaikum warahmatullahi Appetit Terima kasih.